Assalamualaikum ya guys Kembali lagi nih di channel youtube nya saya Devarat TV Di video kali ini Devarat TV bakal membuat Sebuah garasi mobile teman teman Yap garasi mobil Untuk garasi mobil ini adalah Mobil yang bernama truk teman teman Ya tentunya saja adalah garasi mobil Miniatur truk Gak mungkin ya satu kerdos ini Bisa buat truk yang besar Oke teman teman Ini videonya ini cara membuat Truk nya ini teman teman Bisa tekan di deskripsi Disitu ada link video cara pembuatan Truk nya ya teman teman Dan sebelumnya untuk teman teman yang belum menekan tombol subscribe Bisa rekan untuk tekan tombol subscribe Sekarang juga teman teman Dan langsung aja ya teman teman Kita bikin si miniatur truk Eh ini kenapa ada ayam disini Nah bisa teman teman lihat saat ini Di bagian sini sudah ada Sebuah kardus Kardus nya ini disarankan yang sudah pas Dengan si truk nya itu ya teman teman Kita potong potong dulu teman teman Oke teman teman di bagian sini juga sudah ada sebuah kardus Nantinya fungsinya kardus ini adalah menutupi bagian genteng atau atap ya teman teman Nanti jadinya ini akan menjadi genteng Nah oke teman teman di bagian sini juga sudah saya potong ya Potongannya ini adalah bagian Eh sininya ya pasangannya ini nih Jadi ini kita potong Supaya apa bagian sini ini nantinya akan menjadi sebuah pintu teman teman Ini teman teman supaya gambarnya ini tidak ketahuan Alias putih kayak gini doang polos gitu ya teman teman bisa dibalikin dulu teman teman Jadi fungsinya ini tuh dibalik itu adalah sebagai supaya ini tuh jadi warna putih Nah begini seperti ini teman teman Oke teman teman langsung aja kita lihat yang sudah jadinya Oke guys kita sedang ada dimana ini guys Apa semuanya buram kini Kita sedang berada dimana Oh ternyata kita sedang ada di dalam kardus Oke teman teman bisa teman teman lihat saat ini nih guys Bisa teman teman lihat saat ini sudah saya balikin kini juga sudah saya lakukan Nah di bagian sini kan pernah ganggu ya Nanti takutnya malah si truknya itu malah nabrak-nabrak penyok deh Oke teman teman Sini ini nanti kita kasih lem supaya merekap ke atas gini ya teman teman Langsung aja teman teman kita lihat yang sudah di Oke teman teman bisa teman teman lihat saat ini di bagian sini juga sudah saya lem Itu bagian bawah sama bagian atasnya Nah ini teman teman bisa langsung pasang yang namanya sepuat atap atau gentengnya teman teman Emang bisa teman teman lihat cuma segini doang ya gentengnya bagian sini nya gak ada genteng lagi Ya ini dikarenakan tak lah ini kardusnya ini nih kurang panjang ya teman teman Tapi gak apa-apa lah ya teman teman yang penting bagian sininya tuh sudah ketutup oleh genteng Ceritanya tuh ini tuh adalah garasi ya teman teman Oke teman teman langsung aja kita lem si gentengnya ini juga sekalian teman teman Karena truknya juga terlalu panjang gitu ya agak panjang dikit Maka dari itu saya juga butuh yang namanya sebuah kardus tambahan Di bagian sini ini nih teman teman Nanti bagian sini kasih kardus tambahan Sampai yang sini Sini bawahnya mau dikasih juga gak apa-apa Kalau saya mungkin tidak ya teman teman Terus ini juga teman teman bisa langsung tambahkan yang namanya sebuah penutup Nanti untuk pembuatan penutupnya saya akan liatin ya Oke teman teman bisa teman teman lihat saat ini di bagian sini Sudah ada yang namanya sebuah kardus yang sudah siap untuk menjadi pintunya teman teman Nah ini teman teman ini sudah siap langsung kita lem juga bisa ya teman teman Oke teman teman bisa teman teman lihat saat ini di bagian sini sudah ada yang namanya penutup Yang sudah saya pasang di bagian atasnya ini Nah teman teman di bagian sini sudah ada yang namanya pemanjangnya nih teman teman Jadi di bagian sini ini ntar ada kayak panjangnya kayak gini nih Oke teman-teman bisa teman-teman lihat saat ini Di bagian sini nih sudah ada yang namanya penutup pada garasinya teman-teman Di bagian sini juga sudah saya perpanjang menggunakan kardus ya Memang panjang ini tinggal dikit saja cuman gak apa-apa lah ya Nah teman-teman saat ini yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah memberikan sebuah kardus seperti ini Ini nanti fungsinya adalah memberikan sebuah gaya tarik nantinya Supaya bisa nutup sama buka kayak gitu ya teman-teman Langsung aja kita lihat yang sudah ditempelnya Oke teman-teman bisa teman-teman lihat saat ini di bagian sini sudah saya kasih yang namanya bagian untuk gaya tariknya teman-teman Setelah itu kita butuh yang namanya tusuk sate juga teman-teman Tusuk sate ini fungsinya bukan buat nusukin daging ya teman-teman Tapi ini tuh fungsinya adalah memberikan sebuah penyangga nantinya untuk karet teman-teman Supaya tidak mudah lepas Langsung aja teman-teman kita pasang di bagian sini Bisa teman-teman lihat saat ini di bagian sini sudah jadi yang namanya sebuah garasi untuk truk Ya teman-teman bisa teman-teman lihat saat ini di bagian sini sudah ada yang namanya truk yang saya buat teman-teman Ya seperti ini truknya nih Nah kalau teman-teman pengen lihat cara pembuatan truk ini sebenarnya ya yang baru saya upload pembuatan cara pembuatan truk itu Cara pembuatan truk ini tuh belum saya upload teman-teman Tapi kalau mau lihat video lainnya teman-teman bisa lihat di deskripsi disitu ada link video beberapa tutorial pembuatan truk juga dan lain-lainnya pokoknya Bisa teman-teman lihat di bagian sini ini supaya ini tuh bisa ini ya apa tuh bisa nutup sendiri teman-teman bisa kasih yang namanya sebuah karet di bagian sini ini Supaya tidak buka-buka teman-teman Nah jika sudah seperti ini ini sudah rapat ya teman-teman tidak akan terbuka-buka lagi Di bagian sini nih kalau mau buka teman-teman tinggal dibuka aja ini sudah tentu bakal buka seperti ini teman-teman Kalau teman-teman mau nutup tinggal ditutup aja kayak gini teman-teman Wow luar biasa sekali Nah teman-teman saatnya teman-teman si truk ini tuh masuk ke kandangnya nih Nah bisa teman-teman lihat saat ini di bagian sini Wih dih kayak asli ya Sudah ada kandangnya teman-teman alias garasinya teman-teman Di bagian sini ini kita tutup teman-teman Nah ini nih sudah kita sudah kita itu masukin si truknya teman-teman Dan sudah dipastikan ini tuh truknya akan aman di dalam sini yang penting ini garasinya ini juga aman Kalau nggak aman ya saya juga tidak tahu Oke teman-teman gini aja video dari saya semoga bermanfaat dan semoga garasi truk ini tuh bisa jadi yang bisa teman-teman buat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuh